Hai bismillah Assalamualaikum guys balik lagi sama pilot keriting Oke kalian kita mau tes eh ini adalah drone 75 mili guys Oke sudah irs sudah ada beepernya sudah ada beacon ya maksudnya buat suara kalau misalnya kita coba dulu eh ininya monitornya ini monitor FV800D jadi sudah ada ini microSD ya terus belakangnya pakai yang 3s ini support 2-3s guys jadi mau yang 900 atau yang punya lagi satu ini yang 1300 cuman pas di cas dia error guys nggak bisa di cas jadi ini sudah bisa di cas tapi ngecasnya sedikit banget gitu kayaknya dipakainya terlalu nguras baterai jadi dia nggak bisa naik lama gitu ya Oke terus ini udah bisa konek 3s kita langsung nyalain aja Google nya Hai pencet yang tengah ya tahan Oke dia FV800D Oke sip ini gua sudah nyala dan si channelnya udah pilot setting setting juga jadi yang kemarin nggak bisa itu pernah dicoba channel itu channel pakai yang rest ya jadi pakai channel A itu dapet sekarang kita nyalain dulu remote-nya ini remote ilrs jadi langkahnya nyalain ini nyalain remote ini udah siap-siap turun ya turun-turun semua turun semua turun semua nah ini baterai baterai kembung pilot keriting buat ngetes dulu ya ngetes beeper sama ngetes fp-nya Oke ini baterai yang stick jadi bisa masuk nanti kalau buat baterai yang gede juga asalkan bisa masuk sini itu bisa dipakai guys asal 1s ya Oke kita coba nyalain mantap Oke jadi disini baterai full guys nah baterai full nah itu udah langsung binding ya kita langsung naikin nah naikin dia angle angle mode ini baterai full fly timenya masih nol ini sinyalnya nah harusnya nanti disetting lah ya ini nggak papa sinyalnya pakai yang masih RSI dan stabil kalau naik ke sini horizon pindah ke bawah stabil oke nah ini langsung low battery guys jadi baterainya ini nggak bagus ya jadi kalau low battery dia bakal bunyi bip-bip kayak gini kita coba lepas dulu nah kalau di lepas ya mati semua gitu nah ini baterainya jelek kembung guys jadi harusnya kalau mengetes pakai baterai yang baru nah perketing siapin satu lagi ini satu lagi dan perketing sebenarnya masih ada tiga dan kembung-kembung semua guys nanti yang paling bagus yang ini nih semoga masih bisa terbang pakai ini ya guys ya sama yang ini nanti ya kita coba Oke kita coba tadi tes beepernya belum ya kita coba nyalain lagi oke sudah langsung connect sampai dianya solid guys ya jadi LIRS itu dia udah solid tuh udah langsung connect cuma berapa detik doang kita coba beepernya mantep ya beepernya masih nyala kita naikin nah beepernya udah mati terus di mode stabil tadi ya kita naikin ini ke atas horizon nah horizon itu jadi stabil angle mode tapi dia bisa flip guys dia lebih aman daripada acro ya oke kita coba arming masih bisa guys nah dia armingnya nggak kuat juga tapi tapi dia bisa terbang guys kalau kita naikin total ya nah total kita naikin dia bisa terbang kita turunin lagi oke kita lihat eh baterainya masih ganti ini nggak ya normal nggak ya nah ini normal oke kita coba lihat lagi baterainya guys ganti yang lain lagi ya karena yang ini takutnya nggak kuat lagi oke kita ganti sama yang ini deh jadi wajib pilot 1s drone mikro punya ini guys jadi harus ketahuan ya jadi ketahuan kita mau mau ngetes itu baterainya harus di atas 4 ini 4,2 coba pelketing naikin eh dronenya kita coba terbangin guys tapi disini dulu ya kalau yang buat yang ini karena nggak yakin bakalan ini guys bakalan terbangnya lama gitu karena baterainya nggak bagus oke ini disini baterainya full tapi udah bocor gitu ya ya kalau bocor gitu nggak bakalan lama sih kita coba terbangin guys oke kita langsung arming kita naikin throttle ah nggak kuat ya baterainya ya coba pelketing ganti baterai dulu guys oke kita coba ganti jadi masalah perbaterain untuk 1s ini memang cukup menyebalkan guys harus sering-sering ganti baterai baru oke kita langsung terbangin aja di bawah ya oke sudah arming oke masih ada tenaganya sih baterai yang ini ya oke kita sambil duduk deh oke jadi pilot rating punya baterai guys ada tiga ini yang gede 650 ini juga 650 ini juga 450 nah kedua baterai ini yang cocok guys buat si mounting baterainya ya tuh jadi pas kesini ini juga sama sih pas ukurannya cuman masalahnya baterai barunya belum datang guys baterai yang lama itu baterainya drop jadi nggak bagus jadi pelketing coba pakai baterai ini dulu guys masalahnya dia kegedean tuh nggak bisa masuk ya jadi tidak ada habis kita pikirin lagi guys ini sementara nanti pelketing di lem dulu kesini ya supaya dia bisa nempel dulu ya oke baterai sudah di lem sebentar guys jadi nanti tinggal dilepas aja lemnya ini ya cuman buat mounting doang kita pakai 650 mAh baru ya guys ya oke mantap ya langsung kita coba ini kalau kita pake Google guys supaya kayak fpn beneran gitu supaya kayak fpn beneran gitu oke kita coba dia udah binding belum ya oke sip 4,2 guys 4,2 volt udah bagus ya oke langsung aja berketing cari dulu di Google berketing cari dulu berketing cari dulu berketing cari di belakang api 10 Terima kasih. Terima kasih.